Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC Banyak teman-teman di luar sana yang masih nanyain, bang kalau kita mau cari laptop ataupun rakit PC Buat ngonding nih bang, buat kuliah di jurusan informatika nih, kira-kira bagusan pakai prosesor Intel Atau bagusan pakai prosesor AMD? Nah menurutku ini adalah suatu pertanyaan yang cukup unik dan juga cukup menarik untuk kita bahas Karena mungkin di luar sana juga ada pertanyaan serupa yang mungkin teman-teman juga sempat kebingungan Tertama buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk jurusan informatika Ataupun lagi mau cari laptop untuk kebutuhan kuliah ngondingnya nanti Dan kali ini kita akan coba bahas, tapi dari sudut pandang aku sebagai anak informatika Jadi aku sendiri bukanlah seorang yang ahli banget di bidang programming, masih sama-sama belajar juga kita disini Jadi mungkin di luar sana buat teman-teman yang udah jago di bidang programming Ini teman-teman bisa langsung aja tulis experience atau pengalamannya ngonding di laptop berbasiskan Intel Dan juga ngonding di laptop berbasiskan AMD Kira-kira gimana pengalamannya? Biar teman-teman kita di luar sana bisa coba baca juga dari komentar teman-teman Gak ada bila teman-teman pakai prosesor Intel maupun juga prosesor AMD Untuk kebutuhan ngonding, sintak yang dipakai pun masih sama Kemudian compiler yang dipakai pun masih sama Terutama juga buat teman-teman yang mungkin baru belajar juga Mungkin kode yang ditulis belum terlalu kompleks juga Mungkin belum sampai di taraf parallel programming yang itu butuh daya prosesor yang cukup kuat Untuk komputasi parallelnya juga Ya kita masih pakai kode-kode yang masih sama kayak itu Masih ya gitu-gitu aja ya Mungkin nggak akan ada bedanya teman-teman cari laptop Intel maupun juga cari laptop AMD Nah tapi kali ini yang akan kita bahas mungkin selanjutnya adalah bukan kira-kira bagusan Intel atau AMD Tapi kita akan coba bahas melalui sisi pendekatan yang lain Yaitu bagaimana cara prosesor atau menginterpretasikan sebuah source code yang bisa dijalankan di laptop teman-teman semua Buat teman-teman yang nanti mau masuk ke jurusan informatika Tentu akan terkenal dengan banyak sekali bahasa programming Mulai dari Java, PHP, kemudian yang terbaru mungkin ada Kotlin, ada Golang, ada Python dan juga lain sebagainya Yang itu semua merupakan jenis dari high level programming language atau bahasa pemrograman dengan level tingkat tinggi Level tingkat tinggi disini adalah level yang bisa kita pahami Atau bahasa pemrograman tersebut adalah lebih dekat ke bahasa Inggris Yang kita bisa pahami atau kita bisa baca dari sumber kodenya atau source code-nya bisa kita pahami Dari bahasa high level programming ini untuk bisa diinterpretasikan atau bisa dirunning oleh hardware kalian Oleh prosesor kalian Itu membutuhkan suatu proses lagi yang nanti kita sebut dengan compile Disini dimana high level language tadi itu akan dirubah menjadi bahasa mesin Yaitu pada akhirnya akan dirubah menjadi 0101 Atau bahasa binar yang nanti akan diproses oleh prosesor kalian Nah sekarang dimana sih peran prosesor saat teman-teman melakukan proses yang demikian Kita kenal ada dua proses Yang pertama ada compiler Yang kedua ada interpreter Dimana compiler ini yang dari source code tadi itu akan di packing menjadi sebuah aplikasi Yang siap dieksekusi atau siap di running di device yang lain Jadi kalau di compile itu kita bikin sebuah file baru Yang itu merupakan file yang siap untuk dieksekusi Dan disinilah kerja dari prosesor teman-teman Atau dari segi interpreter adalah ketika teman-teman punya sebuah source code Teman-teman copy source code ataupun teman-teman juga ngoding sendiri Kemudian teman-teman running di laptop teman-teman Tanpa di compile, tanpa membentuk suatu file eksekusi baru Itu disebut dengan interpreter Nah disini pun juga peran dari prosesor teman-teman itu bekerja Oke lalu kita akan coba bahas secara sederhana bagaimana si prosesor itu mengeksekusi source code kalian Kali ini kita akan coba contoh sederhana bahasa pemrograman C++ Yang dia punya dua fungsi Yang pertama fungsi untuk panggil nama Yang kemudian yang kedua ada fungsi untuk menghitung Disini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di bagian integer main Karena disini adalah program utamanya Yang akan dieksekusi pertama adalah baris pertama setelah integer main Setelah itu adalah baris setelahnya yang akan dieksekusi Kemudian begitu terus Kemudian ketika itu sampai kepada sebuah fungsi Disini adalah fungsi panggil nama Dia akan kembali ataupun dia akan merujuk kemana fungsi itu Dan dia akan dijalankan secara berurutan lagi Cara kerja prosesor untuk membacanya adalah tetap dari baris 1 ke baris 2 ke baris 3 ke baris 4 Dan yang bekerja disini adalah single core nya Nah kalau kita coba bahas lebih advanced lagi di programming Itu akan ada yang namanya parallel programming Dimana secara mudahnya parallel programming ini akan membagi source code teman-teman Itu menjadi source code yang lebih kecil lagi Ataupun itu akan dibagi dan akan dijalankan secara bersamaan di waktu yang sama Nah kalau teman-teman nanti udah mulai belajar di ranah parallel programming Maka yang akan bekerja adalah multi core atau CPU yang memiliki banyak core Yang akan jauh lebih baik untuk mengcompile ataupun juga merunning source code tersebut Dan contohnya untuk parallel programming ada open MP Ini adalah sebuah library juga MPI ini juga sebuah library dan juga CUDA Ini juga sebuah library yang menggunakan sistem dari parallel programming Dimana yang bekerja adalah semakin banyak core nya akan semakin bagus Nah sekarang terakhir kira-kira jadi harus pilih yang mana nih bang Kita kembali lagi Mau pake teman-teman pake Intel maupun pake AMD gak ada bedanya Jadi pilih aja yang teman-teman bisa beli sekarang ini Dan yang paling penting nanti adalah bukan laptop teman-teman Itu pake i7 ataupun pake i7 ataupun pake Ryzen 9 Tapi yang paling penting adalah skill teman-teman nanti ke depannya Terus juga kalau teman-teman bingung kemudian bang nyari processor yang mana nih bang Laptop yang mana Ya paling gampang adalah teman-teman cari aja laptop Yang minimal udah 4 core dan juga yang udah single core nya kenceng gitu Teman-teman bisa aja coba cari laptop baru zaman sekarang yang harga 6-7 jutaan pun udah bisa siap Dipake buat kuliah informatika ataupun kuliah jurusan modding Kalau teman-teman masih pake prosesor yang lama Ataupun masih pake laptop jadulnya itu masih bisa-bisa aja dipake Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah versi dari text editornya Teman-teman jangan pake versi terbaru Karena biasanya akan anda tidak support dari prosesor yang lama Kalau teman-teman pake text editor yang versi baru ya Jadi sesuaiin aja dengan versi hardware teman-teman Oke mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini Mengenai kira-kira itu untuk modding Bagusan mana antara Intel atau AMD Jadi mungkin ini bisa sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman semua Kita kembali lagi di video-video berikutnya Tetap bersama saya Ardi yang kelasnya di Sinao PC Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih